Halo selamat pagi, ketemu lagi bareng Andre Mullen dari channel Makan Keliling ini baru ada di depan rumah sakit Betesda Disini ada 2 tempat yang bisa buat kulineran Yang satu bakso es, es teler Pak Topi yang esnya banyak, sorry buahnya banyak dan kenyang Terus yang kedua ada bakso Betesda yang udah terkenal dari tahun 1974 makanya namanya bakso Betesda 74 Tapi jangan salah disini ada 2 bakso Betesda, kita mau coba bakso Betesda yang luar karena yang luar halal Nah ini lokasinya di depan Novotel, yuk langsung ke bakso Pak Topi dulu Nah itu lokasinya ada di sebelah belakang sana, jadi kecil di trotoar Dan kalau tanya kenapa trotoar boleh dipakai, nggak tahu, jangan tanya ya Kauan-kauan tiga tahun apa? Kauan-kauan tiga tahun apa? Kauan-kauan tiga tahun apa? Supaya sudah disini 신et Karena untuk rumah sakit lah ia, sepatnya pap Kauan-kauan tiga tahun apa? Kauan-kauan Tiga tahun apa? Kauan-kauan itu di sini.. Kauan-kauan ini dia mau makan di seluruh ada kokat ada sawo ada nongko ada melon ada kulang kaleng jincu tegugan mobilitas gitu pak? pokret warnanya 1,2,3,4,5,6,7 buahnya 7 buahnya 7 mantap ini saking pertama temen ini mau pindah-pindah gitu pak? ini nanti tidak bisa awal disini ini temen mawan bukan pak? ini ini temen mawan bukan pak? 10 ribu 10 ribu 10 ribu 10 ribu ini bingung ini saya cek pak tabung ini pak? kalau orang yang sering ngetar ke tanjiru, jadi panggil tanjiru ini terkenalkan pak topi ini kan sering ngetar ke ruangan hasil ini paham ini kalau tanjiru mah kalau nggak topi ini paksanya nggak? ini kan 1 ribu, maksudnya 1 ribu saya kan ngetar ke tanjiru hasil ini kan ngetar tapi kayak pertamanya ini gini ya ini esnya pak tabung sudah jadi isinya lumayan banyak, ada lebih dari 6 buah terus esnya juga segunung terus kalau ngeliat tuh bikin ngeces kemecer gitu ya nah esnya kayak gini nih ini es batunya, es serutnya di atas sudah diserut jadi mudah nggak perlu ngecerutan lagi ini langsung dibongkar aja nih ini warnanya agak merah karena atap tendanya merah jadi mungkin ada distorsi warna ya nah ini ada nangkanya, ada sawonya terus apalagi ini banyak banget apokat, apokatnya sudah segar banget diputer lagi apalagi nih, nanas oh ini masih sawo kolang kalingnya ada kolang kalingnya enaknya diminum dulu sedikit biar bisa keluar ini disedot dulu biar berkurang akhirnya ini sawo sama apokatnya terus ini ada nata de coco, ada melon, apokat terus ini ada kelapanya nih nah ini ada kelapanya, tuh apokatnya tuh jadi apokatnya nggak cuma serutannya sedikit-sedikit tapi apokatnya lumayan banyak tuh, tuh liatin liatin lagi, nah apokatnya waduh buahnya nih seger banget setelah esnya mencair nih tuh, buahnya baru keluar semua nangkanya sawo melon kelapa terus nggak ada nanas, kolang kaling tuh ini bener-bener komplit penuh banget segini ini segini cuma 10 ribu aja men ini kuningnya nangka kuning banget wah wah ini sedotannya bergoda banget karena mensairnya cepet esnya, jadi kalau nggak disedot tumpah nah ini langkanya liat tuh warna kuningnya itu menggoda banget gua dihabisin gua dihabisin buahnya semuanya seger ini salah satu apa ya tempat yang dua es buah es campur, apapun namanya itu yang buahnya banyak murah kumplit terus katanya kalau dibawa pulang lebih banyak dari ini jadi ini kan makan di tempat kalau dibawa pulang lebih banyak lagi tuh pengen dibawa pulang cuma di rumah nggak ada yang makan aduh nah jadi kalau kalian ke Jogja di seputaran Galeria Mall Betesda sama dekat Gramedia bisa mampir kesini jalan kaki dekat lokasinya ada di trotoarnya rumah sakit Betesda dan di seberangnya Hotel Novo Hotel persis bukanya jam 10 tapi nanti mulai sekitar kalau hari biasa jam 11, jam 12 jam-jam makan siang rame penuh cuma kelemahan yang satu disini kalau parkir naik mobil susah karena nggak boleh parkir di minggu jalan kalau naik motor masih bisa nyempil-nyempil kalau naik mobil paling parkir di dalam rumah sakit Betesda nya eh saya sudah ini lanjut lagi ke kulineran berikutnya sampai sini sebelumnya bayar dulu kenyang banget karena buahnya buahnya pun pak iya setiap ini tutup jam ini pak ini tutup jam ini pak ini jam gansal ini tutup jam ini pak ini jam gansal lagi 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 ini ini ya buahnya yang selas itu ya pak ya pak apokat ini kalau paling butuh 5 kilo itu 4 kilo apokat 5 kilo ini mesti yang asal mateng dong pak ya mesti mateng soalnya kan lebih bagus mas oh pokoknya ada orang yang naik mereka kan pasti jengit tempatnya pak topi sudah esnya bikin kenyang dan porsinya besar jumbo padahal cuma 10 ribu saja sudah kalau ke Jogja mampir kesini kenyang enak buahnya segar fresh yuk lanjut ke kulineran berikutnya ini sudah ada di bakso Betesda 74 salah satu bakso yang premium dan terkenal di Jogja ini mau cobain tadi abis kenyang esnya sekarang baksonya ini baksonya di belakang baru siap-siap ini baru buka jam 10 jam 10 jam 10 buka setengah 10 tapi jam segini sudah rame banget pesan di sana satu porsinya lihat berapa kita langsung pesan langsung cicipin baksonya kumbet waktu biasa ada baksonya ada bakso gorengnya bakso gorengnya juga gede mie nya bukan mie apa ya bukan mie kering yang direbus tapi sudah mie dada jadi mie basah ini pakai mie basah ini disini sudah dari tahun 1974 makanya namanya bakso Betesda 74 dan di Betesda itu ada 2 macam bakso yang di dalam parkiran sama di luar parkiran kalau yang di luar parkiran kan sudah ada sertifikat halal dari MOI jadi gak perlu ragu-ragu karena yang di luar sudah halal cuma harganya lumayan itu dari harganya Rp22.000 satu porsi jadi harganya termasuk yang premium ini tadi udah pesen disana tapi masnya lupa jadi agak delay sedikit nah ini satu porsinya Rp22.000 isinya kayak gini bakso sapi nya ada 3 terus mie yang tadi tak bilang mie nya pakai mie basah terus bakso goreng udah terus iya gak ada tahunya jadi cuma bakso sapi bakso goreng ini tadinya bakso gorengnya satu terus dipotong-potong tadi motongnya kelihatan kan nah eh cobain kuahnya dulu nih hmm kuahnya ngaldu enak nyelakamin sih biar sesuai sama harganya sih kalau menurut tuh nah ini sekarang memotong bakso nya dulu nah ini lihat tekstur bakso nya ini tekstur bakso nya halus banget padahal ini bakso daging karena kan biasa kalau yang di pinggir jalan ada tulang-tulang muda ini halus banget nih ini bakso nya bener-bener lembut banget lembut selembut-lembutnya bakso jadi ini bagikan nggak gigit bakso jadi begitu digigit langsung brul langsung pisah sendiri-sendiri metaforanya kayak gitu tapi yang jelas ini empuk banget bakso nya nah terus ini sekarang nyobain bakso gorengnya nih ini bakso gorengnya khas bakso gorengnya bakso betosida 74 karena bakso yang kemarin coba di mana bakso jawi rasnya beda ini ras banget karena dalamnya juga empuk jadi cuma luarnya yang keras tapi dalamnya empuk banget bakso sapi nya sama bakso gorengnya jadi sabi sama mie nya juga ini walaupun apa ya walaupun baksonya simple bakso goreng bakso sapi biasa pakai ini udah nggak ada apa-apa latih tapi yang ngantri banyak banget ini kombonya heat combo kalau di game gitu heat combo 2 heat combo 3 pokoknya ini kombinasinya cocok banget harganya sih jadi ada keluarga onoruko jadi worth it lah kalian bayar Rp22.000 dapat dengan rasa seperti ini bakso nyampu bakso gorengnya juga enak terus ini sambelnya nih sambelnya wadahnya pakai dari aluminium kita coba yang sambel nya coba yang sambel nya banyak dulu ini ini wah sambel nya nyangat banget Jadi ini tidak seperti sambal-sambal bakso yang lain Ini begitu ditaruh langsung Wow Perdasnya bikin melay Bakso gorenya Irisan-irisan bakso gorenya Dalamnya lihatin tuh Pori-porinya benar-benar rapat banget Jadi ini Tidak ada lubangnya Sama sekali itu Cuma satu besarnya lainnya Wori-wori kecil Nah itu bakso nya udah Terus kalau kalian pesan minum Pesannya di belakang sini Tadi ya denger Ada yang pesan es kapa muda Pesan es teh Jadi bakso nya disebelah sana Eh minumnya disebelah sini Jadi terpisah Di sana juga ada ronde Ini harus cepetan pindah dari sini Karena banyak yang butuh kursinya Antri nya banyak Minum dulu Nah itu udah semua dari es takopi Tadi Terus ke bakso betisda Ini masih di satu komplek Jadi kalian bisa datang kesini Jalan kaki dari es toping Ke bakso betisda Atau sebaliknya Dari bakso betisda Terjumpet ke es pak topi Nah kalau kalian suka episode kali ini Jangan lupa dikasih jempol Kalau ada pertanyaan Atau merekomendasi tempat Bisa tulis di komen Yang sudah nonton Tapi belum subscribe Bisa subscribe disini Dan jangan lupa Dipencat tombol loncengnya Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton